Makaian besek bambu pengganti tas plastik untuk wadah daging kurban mendapat dukungan. Di Ponorogo Jawa Timur warga sudah mulai menggunakan besek menggantikan tas plastik. Pengrajin besek mengaku sudah mendapat order ribuan besek. Lebaran haji sebentar lagi, pembagian daging kurban akan segera dinikmati bagi warga yang kurang mampu. Pemerintah pun menyarankan agar masjid-masjid di berbagai daerah mulai mengurangi penggunaan wadah plastik dan beralih ke wadah bambu atau besek bambu. Pengrajin bambu saat ini sedang kebanjiran order, sama halnya dengan Rusmini, warga desa Gandu kecamatan Melarak, Ponorogo. Dengan tekun Rusmini membuat besek dari bambu, yang telah dipesan oleh warga asal Malang sebanyak 3.000 besek. Rusmini selain memproduksi juga mengumpulkan besek bambu dari beberapa pengrajin. Boleh berkurang karena ini katanya gak anu, gak labah banyak. Jadi yang buat itu pilih kecik jagung, pilih kerja di proyek, pilih apa itu cuci di laundry. Kalau ini dinaikkan, insya Allah perrajin ya mau. Karena jumlah produksi besek bambu terbatas, harga jual pun menjadi lebih mahal. Satu pasang besek bambu untuk wadah dan tutup dijual seharga 1.500 rupiah. Harga yang lebih mahal dibanding tas plastik. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.